Bagian pengadaan barang dan jasa Sedako Pekanbaru, kami sepagi menggelar silaturahmi dengan keluarga besar pegawai dan staff yang berdinas di BPJ. Selain makan bersama, acara ini juga diisi dengan kegiatan memperkenalkan diri keluarga besar dari masing-masing pegawai dan staff. Bagian pengadaan barang dan jasa Sedako Pekanbaru, kami sepagi menggelar silaturahmi dengan keluarga besar pegawai dan staff yang berdinas di PBJ. Acara ini diselenggarakan di ruang rapat bagian pengadaan barang dan jasa atau BPJ Sedako Pekanbaru, tepatnya di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, lantai 2. Kegiatan ini digelar selain untuk memperarat hubungan kekeluargaan antar pegawai dan staff, namun juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi datang. Acara selaturahmi ini diisi dengan memperkenalkan masing-masing anggota keluarga dari setiap pegawai dan staff yang bertugas di PBJ Pekanbaru. Bahwa tujuan kita pada hari ini berkumpul dan hadir adalah yang pertama sekali silaturahmi. Selamat datang, Ibu Nairuddin. Selamat datang bagi yang baru datang. Selamat datang, disamping tujuan kita adalah untuk berusaha terahmi kepada sesama rekan-rekan PBJ. Sejauhnya kita lain adalah bagaimana memarkatkan antara rekan-rekan PBJ berserta keluarganya. Kenapa? Mungkin kita di antara kita sudah kenal, namun di antara keluarga mungkin mana tahu ketemu di jalan atau mana tahu mungkin ada yang kempes misalnya di dalam perjalanan. Ada tujuan kita bahwa pada hari ini dikumpulkan untuk saling berkomunikasi, saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi. Bahwa ini misalnya pada hari ini kami memang sengaja, sebagainya sudah dikenal, saya sama istri sengaja pakai pengera hari ini. Karena berbeda, jadi oh mana istriku ya, dia pakai pengera. Selanjutnya juga dilakukan ekspos kegiatan PBJ beberapa tahun terakhir untuk mengingat memori kenangan kegiatan. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sedako Pekan Baru Hadi Firmansa mengatakan kegiatan ini murni bertujuan untuk mempererat hubungan antar staff dan pegawai agar dalam pelaksanaan kegiatan di PBJ dapat berjalan dengan baik dan lancar di masa-masa mendatang. Kita melaksanakan agenda pada hari ini dengan judul Syirat Rami dalam langkah menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau berkenan dengan tahun 2023 Masih. Tujuan kita melaksanakan acara pada hari ini, pertama adalah untuk mempererat ukhwa Islamiyah di antara dekat-dekan kerja bagian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, di samping mempererat ukhwa Islamiyah di dekat-dekan juga tidak ada masalah hubungan ukhwa Islamiyah di antara keluarga dekat-dekan itu sendiri. Tersilap kata, terkasar bahasa atau kata-kata yang benar-benar tersepatnya, semoga kemungkinan ibadah yang kita laksanakan, ibadah walau suci Ramadan akan diterima oleh Allah SWT. Dan akan ke depan, insya Allah mungkin dalam ke depan, bagian pengadaan barang dan jasa, di samping acara ini mungkin ada agenda-agenda lain yang menyangkut tentang kebersamaan di antara pengadaan barang dan jasa dan anggota keluarganya. Mengadakan Selaturahmi, karena selama ini yang kenal cuma antara dekat-dekan kerja saja, kemudian sama keluarga belum kenal. Makanya pada hari ini sengaja kita kumpulkan dekat-dekan bagian pengadaan barang dan jasa, berserta keluarganya untuk meningkatkan nama-nama berkat ukhwa Islamiyah, setelah selama bertentang ini, sehingga ke depannya apapun yang kita lakukan bisa menjadi bersatu padu dan bisa diserahkan dengan sebaik-baik mungkin. Kusim gelar Selaturahmi, seluruh pimpinan, pegawai, dan staf PBJ Pekan Baru melakukan foto bersama dengan seluruh keluarga besar staf dan pegawai. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, acara ditutup dengan makan bersama yang penuh keakrapan antara satu dengan lainnya. Terima kasih telah menonton!